Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share lagi mengenai tiktok affiliate Karena kenapa? Karena masih banyak banget yang komen di youtube aku Contohnya, ada salah satu pertanyaan dari temen-temen yang nanya Kenapa kalau misalkan mau pindah niche dari akun tiktok dengan beda kategori Atau niche boleh nggak? Harus buka akun baru? Nah aku bakalan simak, ini tuh berdasarkan pengalaman aku Yang udah buka dua akun tiktok dengan niche berbeda Buat temen-temen yang pengen tau, boleh simak video berikut ini Pertama, kita akan masuk dulu ke akun tiktok aku yang kedua Nah ini adalah akun tiktok yang kedua, yang niche-nya itu satu kategori Ya jadi nggak ada campuran niche yang lain Dan untuk komisi, ini lebih oke dibanding dengan yang banyak niche-nya gitu Dibanding dengan yang random gitu ya kan Ini menunjukkan berarti progress-nya lebih oke ya temen-temen Dibanding dengan akun yang niche-nya itu misalnya ganti-ganti gitu Nanti aku bakalan spill juga untuk akunku yang pertama Yang memang dia tuh niche-nya ganti-ganti ya Aku mau infoin dulu komisi yang aku dapet dari satu niche di kategori ini Komisinya itu kebetulan aku udah tarik Dan ini sisa-sisa beberapa apa namanya Yang masih gantung lah ya Ini produk yang aku jual itu sekitar 1.500-an ya Dan komisi yang aku dapet tuh di 7 juta Kemudian ada yang tertunda nih Yang tertunda tuh kayak yang masih di jalan Belum sampai ke customer Kemudian ini yang udah selesai di 1.234 pesanan Dan ada juga loh yang tidak memenuhi syarat Jadi itu kayak mereka tuh cancel gitu ya Udah CO tapi cancel ya Tapi gak masalah ya namanya juga orang CO pasti mungkin berubah pikiran Jadi pasti ada yang tidak memenuhi syarat ya Jadi total komisi kurang lebih aku dapet di 7 jutaan Itu udah aku tarik makanya disini 0 ya Untuk komisi yang tersedia Untuk make sure nih bener gak sih aku narik gitu ya kan Bener dong nih Penarikan yang aku lakukan itu 7.021.000 ya guys Karena ada biaya layanannya di 61.000 Dan kemudian ini durasi dapet 7 juta tuh cuma 2 bulan loh guys Itu malah yang 2 bulannya tuh gak full Jadi sekitar 1 bulan setengah itu udah dapet di 7 juta Sisanya itu masih ada yang gantung-gantung gitu ya kan Nah untuk tipsnya sama Tipsnya antara akun aku yang pertama dan yang kedua Sama-sama yang pertama lakukan live streaming setiap hari Terus yang kedua ngelakuin upload vite Upload videonya sehari 3 kali atau sehari 5 kali boleh Makin jos ya say Kalau misalkan lebih banyak video yang kita share di akun kita Yang penting harus ada perkembangan dari masing-masing Si video yang kita share Walaupun misalnya gak FYP atau gak FYP nih Kayak misalnya nih ada beberapa yang FYP di akun aku Tapi gak apa-apa kalau misalnya ada beberapa yang Cuman 200 orang yang nonton Gak masalah guys Yang penting kita udah absent gitu ya Yang penting kita udah upload video biar apa Biar trafficnya lebih oke Algoritmanya juga kebaca sama si TikTok Bahwa akun kita tuh nge-share produk-produk ini loh gitu Misalnya niche-nya ini loh Jadi biar direkomendasiin juga sama si TikToknya Ya itu poin penting perbedaan yang aku alami Daripada akun yang random gitu ya Ini untuk satu niche yang pertama ya Poinnya udah dapet lah pasti kalian bisa lihat gitu ya Perbedaan yang signifikan banget Antara si akun yang satu niche dan yang random Kita buka akun aku yang random Atau akun yang pertama aku Jadi ini tuh adalah akun pertama yang aku buat Untuk followers dia udah lumayan oke guys Karena dia udah lumayan banyak banget ya Gak sampe kak sih Cuman ribuan lah ya Cuman dia apa ya maksudnya cepet gitu Kenaikan dari si followersnya Dan kalian harus tau komisi yang aku dapet Selama konten di 5-6 bulan 5-6 bulan aku dapet komisi itu ratusan ribu doang Ya nih aku liatin komisinya ke kalian Ini 11 ribu yang belum ditarik Tapi sebenernya itu tuh udah ada penarikan sebelumnya Tunggu tunggu Nih Jadi aku cuman 438 ribuan Dapet komisi dari akun aku yang pertama Jadi kenapa Pertama aku sebenernya niche-nya itu bukan fashion Tapi di kayak peralatan rumah tangga gitu loh Sebentar ya Ini kayaknya agak Masih kurang Pokoknya tuh aku info-in ke kalian Gak tau ini mungkin lagi jaringan ya Atau lagi bermasalah apa Jadi akun aku yang pertama Itu pertama aku nge-share-nya sebenernya di peralatan rumah tangga Jadi kayak misalnya nih Nih aku spill ya Biar kalian bisa tau gitu loh Perbedaan akun pertama aku dan akun kedua Nih kayak misalnya nih dentungan estetik Yang ditempelin di pintu-pintu gitu Ini tuh kayak lebih ke peralatan rumah tangga Ya Tunggu Terus aku juga ada fashion nih Pemotong sayur lah Apa gitu ya kan Ini semuanya di peralatan rumah tangga Dalam segi viewers itu sih lumayan ya Maksudnya kayak Ada beberapa yang naik Ada beberapa yang gak juga gitu ya kan Cuman gak ada yang epe-epe Karena mungkin kalian ini re-upload kali ya Jadi kayak kurang terbaca gitu loh Terus aku pindah lagi nih Ke Nih kayak tas gitu ya Apa gitu ya Pokoknya aku pindah-pindah gitu Nah terus aku pindah lagi nih Ke fashion Tuh fashion, fashion Thrifting juga ada Fashion nih fashion Sampai atas itu fashion semua Nah akhirnya aku di fashion Dan untuk beberapa kali Mungkin ada yang CO ya Cuman kayak Perkembangan kenaikan komisinya tuh Sangat kurang banget Pertama aku akuin memang Pada saat perpindahan niche Dari peralatan rumah tangga Ke fashion itu Traffic kita agak turun Jadi kayak misalnya viewersnya berkurang Kemudian juga Untuk live streaming Juga penontonnya itu random Mungkin kayak karena Cuman selewat-selewat aja gitu ya say Jadi saran dari aku nih Yang mau pindah niche Tapi masih dalam satu akun Kalian bisa aja pindah niche Walaupun misalnya Yang video yang lama Gak usah dihapus Gak apa-apa Tapi kalian akan Mengalami penurunan traffic dulu Kayak misalnya viewers Akan berkurang Karena kan kenapa Karena jadi kayak Orang tuh dulu Nontonin akunmu Misalnya di niche Peralatan rumah tangga Eh sekarang tiba-tiba berubah nih Jadi baju gitu Atau misalkan jadi Peralatan elektronik Biasanya kan orang yang gemar belanja Peralatan rumah tangga Belum tentu dong Dia misalnya suka dengan Kayak beli headset Elektronik Atau misalkan kayak beli Tripod Dan lain-lain gitu ya kan Atau misalnya pindah ke fashion Belum tentu orang yang Senang banget Kayak beli home decor Yang gitu-gitu Belum tentu dia senang Untuk beli peralatan rumah tangga Nah disanalah fase Yang kata aku itu Penururan viewers Jadi kayak dia tuh Oh ini tuh gak relate gitu Dengan yang Mereka harapkan Atau dengan yang mereka Tonton gitu Video kamu Nah makanya Aku sih lebih saranin Kalau misalkan mau pindah niche Mending ganti akun baru deh Karena kenapa? Karena Itu tuh kayak bikin penonton Kamu tuh yang pertama Bingung Terus yang kedua Kamu tuh target pasarnya Juga gak jelas Kalau misalkan Tiba-tiba pindah niche Kayak gitu Makanya Karena aku udah merasakan Dari satu niche Ke niche yang lain tuh Progressnya agak kurang bagus Makanya aku buka Akun baru Di niche Nichenya skincare tadi Yang aku spill ke kalian semua Dan kalian bisa lihat ya Untuk segi komisi Itu Jauh drastis banget Perbedaannya Dibanding dengan Akun aku yang pertama Jadi makanya Saran dari aku Buat kamu guys Yang mau pindah niche Yang mau Pindah kategori Mending Mikir-mikir dulu Kalau misalkan Pakai akun yang sama Jadi mendingan langsung Buka akun yang baru aja Terus Diusahain satu niche Untuk akun yang baru Biar apa Biar trafficnya Algoritmanya Viewersnya Atau penontonnya Dia relate Dengan yang follow Di kamu Jadi kayak misalnya Orang yang follow Aku nih Ini kan berarti Orang yang memang Membutuhkan kayak Skincare Perawatan muka Kayak misalnya Masker Dia tuh sering banget Skincarean Makanya Mereka Pada saat Aku upload Walaupun misalnya Nih gak semua FYP Gak semua Banyak Yang nonton Tapi kan minimal Ada perkembangan Misalnya gak Stuck di 200 Ada yang 2000 Ada yang 700 Ada yang 1000 Ada yang 1800 Jadi maksudnya tuh Kayak ada perkembangan Di video-video Yang aku share Karena kenapa Guys Jadi setiap akun itu Gak selamanya Bakalan banyak yang nonton terus Makanya aku bilang Kita tuh harus pinter-pinter Gali-gali Produk yang memang Banyak dibutuhin orang Atau banyak Orang tertarik Dengan produk tersebut Pokoknya kita tuh Kayak pinter-pinter Mengolah aja sih Seperti itu Oke guys Dapet ya poinnya Jadi seperti itu Yang mau pindah niche Yang mau pindah Kategori Mendingan buka akun baru Dibanding pakai akun yang lama Semoga video yang aku share Bisa menjawab pertanyaan kalian Yang pengen pindah niche Dari satu akun Dan jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye